Selamat pagi, pasti kabarnya luar biasa semuanya ya. Jadi pagi hari ini saya dipercaya oleh Pak Deni untuk menyampaikan kotbah dengan tema mesbah doa di akhir tahun. Biasanya kalau menjelang akhir tahun, pasti kita Jumaat Tuhan. Atau mungkin saya juga sibuk untuk mempersiapkan, aduh ini sudah akhir tahun nih, saya mau liburan kemana, saya mau ngadain acara apa. Tetapi itu semua tidak salah ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak salah ketika kita punya planning ke depan, oh saya mau ngapain, saya mau ngerjain apa. Tetapi jadikan momen untuk akhir tahun ini menjadi momen kita untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, untuk lebih lagi membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya jadikan Tuhan itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya pemikiran bahwa oke akhir tahun ini saya mau membangun mesbah doa kembali bersama dengan keluarga. Atau menjelang akhir tahun ini kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa kita atau untuk keluarga kita. Seperti itu ya. Setiap hari kita pasti juga sudah membangun doa ya Bapak Ibu, Saudara-saudara gitu ya. Tetapi ketika gitu ya ketika kita jadikan suatu momen di akhir tahun ini menjadi pribadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi doa kita mungkin ya kita cuma minta berkat atau Tuhan beri aku kesehatan gitu ya. Tetapi jadikan akhir tahun ini menjadi momen mulai kita aktifkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya berdoa dengan mengaktifkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai punya kepercayaan lebih kepada Tuhan. Mulai punya rasa yang aku ini kenal Tuhan, aku ini tahu Tuhan. Jadi kita ini bukan hanya berdoa hanya sekedar oke Tuhan berkati saya. Tetapi kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah yang kita sembah. Jadi ada rasa yang power itu keluar, kuasa itu keluar bahwa aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mungkin di luar pikiranku gitu ya. Jadi kita mau belajar hari ini, kita mau sama-sama memiliki kuasa. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau memiliki kepercayaan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar seperti Nabi Elia. Kalau kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Elia itu mengalahkan Nabi 450, Nabi Baal. Kalau secara manusia gitu ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat tidak masuk akal. Masa satu lawan 450. Tetapi Tuhan itu dasyat. Bahkan Tuhan menyatakan kuasanya lewat Elia. Apa saja sih yang hari-hari ini kita perlu bangun gitu ya ketika mesbah doa di akhir tahun. Yang pertama Bapak Ibu, kita mempersembahkan kehidupan kita. Jadi jangan cuma, oke hari ini aku berdoa tetapi hidupku masih sama. Belajar ya untuk kita merubah setiap karakter kita. Jadikan hidup kita ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan hidup kita ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kalau di Roma 12 bisa minta tolong multimedia untuk menampilkan Roma 12 ayat 1. Kita mau sama-sama memberikan mesbah Tuhan lewat hidup di kita terlebih dahulu. Kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Nah sebenarnya persembahan yang sejati itu adalah hidup kita. Hidup kita ini adalah persembahan sejati terhadap Allah. Bahwa hidup kita ini sebagai korban. Bahwa hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu bagaimana caranya? Adalah yang pertama adalah jaga kekudusan. Kekudusan itu bukan hanya sekedar oh itu ya kak apa namanya bu yang berbicara tentang pornografi dan sebagainya no. Tetapi berbicara tentang perkataan. Mulai menjaga perkataan kita. Mulai menjaga pikiran kita. Mungkin kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran negatif. Mulai ubah pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang positif. Perkatakan firman Tuhan. Kalau misalkan hari ini mungkin ada bapak, ibu atau saudara yang sakit. Perkatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Aku akan sembuh. Jadi mulai perkatakan pikirkan hal-hal yang positif. Dan kita juga harus menjaga setiap pergaulan kita. Jangan sampai kita disesatkan karena setiap pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus, bukan berarti kita harus pilih-pilih teman ya. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata bahkan Maria Magdalena. Aja Tuhan juga sayang kepada Maria Magdalena. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti apa yang Maria Magdalena lakukan. Tetapi rangkul setiap orang yang ada. Lewat pergaulan kita, lewat tutur kata kita, lewat pikiran kita, lewat tingkah laku kita. Mari sama-sama jadikan momen ketika akhir tahun ini kita punya komitmen kembali. Tuhan aku tidak mau sama lagi dari tahun 2020, 2021 kok pergumulanku ini saja. Kok karakterku kok begini terus. Saya tidak mau. Tetapi masuk 2022 kita harus memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang serupa dengan Kristus. Itu melalui proses ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya, pasti bisa. Karena Elia sendiri, bagaimana Elia itu menjaga hidupnya ya Bapak Ibu. Elia itu sangat-sangat menjaga hidupnya. Bahkan dia mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhannya. Dengan Tuhan kita. Bagaimana dia mempersembahkan yang terbaik di dalam kehidupannya itu. Sehingga Tuhan itu melakukan perkara besar di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita juga sama. Di akhir tahun ini. Kikis setiap kedagingan kita yang mungkin menurut Tuhan itu tidak benar gitu ya. Bukan yang baik yang kita lakukan. Tetapi yang benar di mata Tuhan. Karena kalau benar itu pasti baik. Jadikan momen untuk akhir tahun ini. Untuk kita melihat dan kita mengikis setiap karakter-karakter kita. Untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Untuk menjadi pribadi yang baru di tahun depan. Bisa sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua. Kita mau berdoa dengan kuasa dan tanpa ragu. Bangun mesbah Tuhan. Mesbah doa ini dengan kuasa dan tanpa ragu. Kita bisa sama-sama baca. Di satu raja-raja 18, 36, dan 38. Multimedia bisa minta tolong ditampilkan. Baik kita baca sama-sama. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang. Tampillah Nabi Elia dan berkata. Ya Tuhan ala Abraham, Isaac, dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang. Bahwa engkau lah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firmanmulah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis di jilatnya. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara rindu. Untuk doanya benar-benar dijawab sama Tuhan. Mari punya kepercayaan lebih lagi sama Tuhan. Punya pengenalan penuh sama Tuhan. Kita tahu Tuhan yang kita sembah. Kalau kita mau menginjilin orang. Kan kita tidak boleh ragu. Karena kita tahu siapa yang Tuhan yang kita sembah. Yesus itu siapa. Yesus yang bisa menyembuhkan banyak orang. Bahkan kita harus punya kuasa di dalamnya. Kita harus punya memperkatakan firman Tuhan. Mulailah berdoa. Dengan berani dan tanpa ragu. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Sama-sama katakan Bapak Ibu ya dan amin. Ya berdoa lah dengan memperkatakan firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan. Oleh bilur-biluri Yesus aku sembuh. Keluargaku dipulihkan. Jadi perkatakan hal-hal yang positif. Kalau kita ini mengalami sesuatu hal hari ini mungkin. Kita ekonomi kita. Karena pandemi ini kan kerasa banget gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau hari ini kita merasa bahwa keekonomian saya seperti ini. Belajar perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati saya. Tidak akan dibiarkan anaknya meminta-minta. Anak cucunya meminta-minta. Aku percaya Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti buka jalan. Kalau hari ini ada saudara-saudara yang mencari pekerjaan. Pegang janji Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan. Dia punya masa depan dalam hidupku. Perkatakan firman Tuhan. Miliki kuasa dan jangan ragu. Ya Bapak Ibu. Saya ada dua kesaksian gitu ya. Jadi belum lama gitu ya. Ada pendoa. Pendoa kita gitu ya. Karena memang kita ini diajarin leader dan pendoa. Ini kita diajarin untuk berani berdoa. Berani mendoakan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang sakit. Ada yang mengalami pergumulan. Tidak lagi mencari pendetanya siapa. Atau koordinator doanya siapa gitu. Tetapi kita sebagai leader. Kita sebagai pendoa dituntun. Untuk ayo harus berani untuk berdoa. Untuk mendoakan orang lain. Waktu itu. Pendoa ini bercerita kepada saya. Jadi pendoa ini bekerja dalam satu kantor. Di kantornya itu ada temannya itu sebenarnya mau cerai. Mau cerai. Bahkan sudah kekeh. Dia bilang aku pokoknya mau cerai. Aku mau cerai. Dia cuma bilang gitu. Nah dengan keberanian gitu ya. Akhirnya pendoa ini datang. Mendoakan. Karena pendoa ini tahu bahwa perceraian di mata Tuhan itu salah. Tidak disukai Tuhan. Jadi dia datang dan bilang sama temannya gitu ya. Oke saya mau berdoa. Sampai dia bimbing temannya itu untuk berdoa. Singkat cerita. Bapak Ibu. Percaya tidak. Hubungan keluarga ini dipulihkan. Bahkan sampai hari ini. Keluarga ini tidak jadi bercerai. Semua karena kemuliaan nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya dengan kuasa doa. Doa yang tanpa ragu. Itu pasti terjadi. Karena Tuhan beracara dan Tuhan hadir di dalam setiap doa-doa. Yang kedua kesaksian. Baru semalam. Baru semalam. Jadi kita ini ada perayaan Natal. Dengan pendoa-pendoa gitu ya. Terus kita saling ngobrol. Terus ada pendoa itu baru semalam info saya. Jadi dia ini punya teman. Dia itu sakit gerd. Jadi lambung tetapi yang sampai ke belakang. Jadi memang kalau sakit itu sampai sesek gitu ya. Nah waktu itu dia doakan. Dan sembuh. Sampai hari ini tidak kambuh lagi. Jadi beri kemuliaan buat nama Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita berdoa dengan kuasa. Kuasa Tuhan itu turun. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga. Kita berdoalah agar hati kita. Dan orang-orang di sekitar kita. Berbalik kepada Tuhan. Kalau tadi saya singgung gitu ya. Kalau akhir tahun. Kita mulai nih. Mikirin mau liburan kemana. Tapi hari ini. Kita mau sama-sama melihat. Saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana nantinya ketika Tuhan panggil. Apa yang dia rasakan di sana gitu ya. Jadi kita mau sama-sama memiliki hati buat orang lain juga. Memiliki hati juga buat orang-orang di sekitar kita. Bahkan keluarga kita. Teman-teman kita. Mari sama-sama baca di Satu Raja Raja 18 ayat 37. Minta tolong multimedia. Baik Bapak Ibu yang membawa Alkitab. Atau Alkitab bisa buka di Satu Raja Raja 18 ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau lah Allah ya Tuhan. Dan engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ingat Bapak Ibu Saudara ketika saat api menyambar korban bakarannya Nabi Elia. Hal itu jadi bukti bahwa tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhan Nabi Elia. Doa Elia ini yang membuktikan. Bahwa hanya Tuhannya lah yang memiliki kuasa daripada Tuhan-Tuhan lain yang ada di dunia ini. Bapak Ibu kita sering dengar hari-hari ini. Kita bahkan melihat banyak bencana di mana-mana. Karena orang mengalami kehilangan rumah, keluarganya meninggal hanya karena bencana gitu ya. Sebagai anak Tuhan apakah kita hanya sekedar oh ya wes gitu ya. Atau oh yaudah meninggal ya. Atau korbannya berapa. Tetapi jadikan anak-anak Tuhan memiliki hatinya Tuhan. Jujur ada rasa sedih ketika melihat kayak gitu ya. Kadang ada rasa Tuhan yang meninggal itu sudah terima Tuhan apa belum ya. Apakah dia sudah mengalami kasih Tuhan apa belum ya. Jadi ambil waktu di akhir tahun ini untuk berdoa. Berlutut. Gunakan lutut kita. Untuk menyembah Tuhan. Gunakan air mata kita. Sungguh-sungguh untuk berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang rindu untuk mengalami pertobatan. Berdoa buat mereka. Bukan berarti hari ini saya pendoa atau saya minta untuk Bapak Ibu. Wah diminta untuk doa sahfaat. Tidak. Kita sama-sama dipanggil. Kita sama-sama dipanggil. Kalau kita anak-anak Tuhan kita Kristen gitu ya. Kita sama-sama dipanggil. Berdoa buat mereka. Berdoa buat jiwa-jiwa. Jadikan air mata kita ini bukan lagi menjadi meratapi nasib gitu ya. Waduh kok kayak ngini ya Tuhan. Kok begini ya Tuhan yang aku alami. Jadikan air mata kita ini adalah air mata yang sungguh-sungguh rindu. Setiap jemaat Tuhan. Setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu berbalik dari jalan-jalannya. Untuk mengenal Tuhan. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka mengalami terobosan di dalam Tuhan. Mungkin yang hari-hari ini kita merasa bahwa ini kok jahat banget ya. Orang ini kok punya sifat Separta ini ya. Doakan mereka. Doakan mereka. Biarkanlah mereka mengalami jemaat Tuhan dan mengalami perubahan Tuhan. Ya jadi saya percaya gitu ya. Ketika akan ada banyak orang yang berdoa buat keluarga. Keluarganya pasti dipulihkan. Ketika ada satu orang yang setia berdoa. Buat teman kantornya atau teman mainnya gitu ya. Tuhan itu pasti bekerja. Jadi kalau hari ini ada kita gitu ya. Kita rindu gitu ya. Punya komitmen yang baru. Ya Tuhan. Saya mau berdoa buat orang-orang di sekitar saya. Saya percaya bahwa keluarga kita akan dipulihkan. Bahkan Indonesia akan mengalami pemulihan. Ya setiap ada bencana atau setiap ada kejadian yang luar biasa. Kita bukan hanya sekedar. Tidak salah misalkan kita memberikan bantuan. Tidak salah Bapak Ibu. Itu tidak salah. Tetapi biarkanlah ketika kita memberikan bantuan. Tetapi kita juga berdoa buat mereka. Karena buat mereka bukan hanya materi yang mereka butuhkan. Tetapi hati yang bagaimana ketika mereka mengalami bencana itu. Hati mereka tetap terpaut kepada Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak kecewa. Tetapi sungguh hati mereka bahwa puji Tuhan kalau hari ini saya masih selamat. Atau keluarga saya mengalami apa namanya. Kalau hari ini misalkan ada keluarga yang mengalami bencana gitu ya. Ya tapi saya percaya ini jalan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi cara pandangnya itu sudah mulai berubah. Bukan lagi kecewa kepada Tuhan. Bukan lagi marah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Yang keempat. Yang terakhir. Berdoa setia berdoa sampai doa itu terjawab. Ya Bapak Ibu. Ingat ketika Elia berdoa agar Tuhan mendatangkan hujan. Dan berkali-kali pula Tuhan seakan tidak menjawab. Tapi Elia tidak putus asa. Apakah saat itu Elia langsung kecewa sama Tuhan? Tidak. Elia tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah. Pasti Tuhan yang akan menurunkan hujan. Sama seperti apa yang pernah Tuhan janjikan di dalam kehidupan Elia. Ya di doa yang ketujuh. Muncul awan kecil di langit. Kalau kita bisa sama-sama baca itu sekepal telapak tangan gitu ya. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu. Nabi Elia aja waktu berdoa Tuhan awalnya menurunkan awan kecil gitu ya di langit. Apakah apa namanya Elia langsung kecewa? Kok Tuhan tidak langsung menurunkan hujan lebat ya? Padahal tahu rakyatku ini kekeringan gitu ya. Tetapi kenapa Tuhan tidak memberikan hujan lebat? Karena dia percaya itu adalah tanda bahwa suatu jawaban doa atas doanya gitu ya. Awan itu menjadi tanda buat dia percaya bahwa aku akan terus beriman. Aku akan terus berdoa. Sampai aku melihat ada hujan lebat di dalam kehidupan rakyatku gitu ya. Nah hari ini Bapak Ibu gitu ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan janji kepada kita lewat firmanya. Kita harus percaya juga jangan pernah menyerah untuk terus berdoa. Jangan pernah menyerah terus bangun mesbah doa kita di dalam keluarga kita. Bangun setiap mungkin kalau ada yang kuliah gitu ya. Telepon mama papanya. Kita doa bareng yuk pahmah. Atau misalkan yang masih disini ada orang tua sekalian gitu ya. Malah bagus gitu ya. Bisa ajak mama papanya ayo berdoa. Kita sama-sama berdoa. Untuk biar setiap doa-doa kita apa yang kita rindukan itu terjawab. Kalau sampai penghujung tahun ini ya Bapak Ibu doa, jawaban doa dari apa yang sudah Bapak Ibu doakan gitu ya. Itu belum terjawab. Jangan putus asa. Jangan undur dari pelayanan. Karena Tuhan itu bukan ban serep. Jadi kalau kita pelayanan itu tuh bukan suatu oh itu sampingan buat kita. No. Tetapi itu bentuk kita. Karena Tuhan itu sudah mengasihi kita. Makanya kita mengambil waktu buat kita ini pelayanan gitu ya. Jadi jadikan gitu ya. Jangan kalau ada masalah aku tak mundur dululah karena aku ada masalah. Tetapi semakin kita ini mengalami masalah, semakin kita mengalami tantangan. Belajar untuk oke Tuhan. Aku mau stay. Aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena aku percaya Tuhan hidupku bukan ditentukan oleh keadaanku. Hidupku bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kehidupanku. Tetapi aku mau terus melayani Tuhan sepanjang hidupku. Lalu jangan kecewa sama Tuhan lalu stop ke gereja. Aku enggak mau gereja-gerejaan. Aku enggak mau CG. Ngapain aku CG? Ngapain aku ke gereja? Atau hidupku sama aja? Jangan ya Bapak Ibu. Tapi biarkanlah kita terus setia. Setia bersama dengan Tuhan. Kita enggak pernah tahu. Selalu Pak Dini sampaikan kita enggak pernah tahu kapan kita ada di dunia ini. Saya pun juga beberapa hari kemarin itu Rauh Kudus selalu ingatin saya bahwa kita enggak pernah tahu. Mungkin besok atau kapan Tuhan panggil saya. Kita enggak pernah tahu. Tetapi biarkanlah hidup kita saat ini berdampak hidup kita benar-benar mau menjadi Tuhan ketika Tuhan panggil kita gitu ya. Tuhan mendapati kita menjadi orang yang setia mengikut dia. Tuhan menjadikan kita ini orang yang oke anakku engkau di dunia sudah melakukan apa yang aku perintahkan gitu ya. Itu semua sekali lagi itu semua karena Tuhan. Bukan karena kita. Kalau misalkan kita mendoakan orang, orang mengalami mujijat itu semua karena Tuhan. Ya bukan karena kita. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita karena masalah, karena tantangan. Terus kita stop untuk ibadah, stop untuk CG. Jangan ya Bapak Ibu. Karena dengan CG, karena dengan ibadah. Di situ iman kita semakin dikuatkan. Kekuatan dari teman-teman kita yang ada di CG gitu ya. Ketika kita sama-sama didoakan gitu. Itu menjadi kekuatan buat kita. Jadi seakan-akan merasa tidak sendirian. Tetapi aku punya orang-orang yang mendukung saya. Aku punya orang-orang yang terus berdoa buat saya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya ingat empat hal ini. Di akhir jaman kita mau sama-sama membangun mesbah doa. Mesbah doanya dengan bagaimana sih? Mulailah memiliki kuasa, pengenalan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika doa itu didoakan dengan penuh kuasa. Ketika kita membangun mesbah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mempersembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Percaya, pasti Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Satu lagi firman Tuhan yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Yaitu di Yakubus 5 ayat 17-18. Mari sama-sama Bapak Ibu dibaca dengan lantang ya. Di situ dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita garis bawahi di sini. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Waktu saya merenungkan firman ini ketika Tuhan ingatkan firman ini. Waktu saya mempersiapkan kotba ini. Tuhan ingatkan saya tentang Nabi Elia. Kita tahu bahwa Elia itu juga sama seperti kita. Manusia biasa ya Bapak Ibu. Tetapi kenapa Elia itu menjadi dapat menghadirkan Tuhan. Karena sungguh dia menjaga hidupnya. Dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia percaya akan Tuhannya. Ya ingat ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saya berharap di akhir tahun ini kita bisa mengalami kemenangan ketika kita membangun mesbah doa. Dalam pengenalan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama pegang dada kita gitu ya. Tuhan hari ini saya mau mengubah setiap komitmen hidup saya untuk bersungguh-sungguh berdoa. Membangun mesbah doa dengan kepercayaan, dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya kita tahu, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi saya rindu di dalam setiap CG-CG yang ada. Bukan lagi sibuk, oh ini ada masalah ini, ini ada masalah ini. Tetapi kita rindu gitu ya. Jujur saya rindu gitu ya. Di CG ini mesbah doa itu juga dibangun. Sehingga kita ini saling mensupport satu dengan yang lain. Dan akan muncul setiap orang-orang yang rindu untuk ya ya yang awalnya saya tidak pernah berdoa. Tapi saat ini saya jadi sering berdoa. Yang awalnya saya ini mulai hilang pengharapan. Tetapi saya tahu, saya mengenal Tuhan saya. Jadi saya punya power kembali, punya kuasa kembali. Dan saya mau belajar seperti Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh untuk lebih lagi kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.